Pemilih muda menjadi target calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk menyosialisasikan program kerjanya. Emil bersama para remaja di Gresik, Jawa Timur berdiskusi mengenai cara prospek kerja dan menjadi pengusaha di era milenial. Di sebuah kafe yang berada di Jalan Sudirman, Gresik, Jawa Timur, calon wakil gubernur Emil Dardak melakukan dialog dengan para remaja mengenai program kerja yang akan dilakukan pasangan Kofifa Emil jika terpilih nanti. Emil menjelaskan berbagai program kerja yang akan menguntungkan para remaja, seperti program bernama Millennial Job Center dan Komunal Branding. Program ini nantinya akan menampung para remaja yang memiliki kreativitas untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2 Putih Guntur Soekarno bersiarah ke makam salah satu leluhurnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Putih juga menyempatkan untuk mengunjungi makam Sarinah, pengasuh Soekarno di masa kecil yang juga menjadi salah satu inspirasi perjuangannya. Bahkan nama Sarinah juga dijadikan salah satu judul buku yang ditulis oleh Soekarno. Usai bersiarah, Putih diarak dengan menaiki becak. Bahkan sempat berbelanja peralatan masak di perlajin peralatan memasak di sekitar makam.